Jadi tadi yang masalah bersof itu ya Ada yang keliru Memahami hadis Inna allaha Para malaikat tuh Yusalluna ala mayyaminisufuf Para malaikat tuh bersolawat Kepada sop bagian kanan Jadi akhirnya Bersof tuh kanan semua Bersof kanan semua Jadi imamnya gak di tengah Semua ke kanan, akhirnya imamnya sebelah kiri makmum Umpamanya yang terjadi kan Makmumnya gak terlalu banyak Misalkan dua orang awalnya Nah sisanya makmum tuh datang Sebelah kanan semua Akhirnya imamnya itu gak di sebelah tengah Gak di sebelah tengah Akhirnya seperti itu Ini memahami itu seperti itu Kurang tepat, jadi maksudnya para malaikat itu Bersolawat Kepada sop sebelah kanan Itu bukan berarti perintah kita untuk Mengisi sop itu sebelah kanan Terus, enggak Bahkan yang benar itu ya kanan Ya kiri supaya imam itu terjaga Posisinya di tengah-tengah Kalau ternyata kita dapat kanan Itu ya sudah itu rejekimu Kamu dapat solawat para malaikat Begitu Bukan berarti kalau mengisi kanan Terus ya imamnya Akhirnya gak di tengah Karena kalau kita memahami hadis begitu Itu berbenturan dengan hadis Yang kita dianjurkan untuk membuat Posisi imam itu di tengah-tengah Paham gak ini? Paham ini? Paham ini? Jadi nanti kalau mengisi sop Dilihat imamnya ini posisinya di mana? Oh kalau saya ke kanan Nanti ini gak jadi di tengah Ambil kiri Kanan, kiri, kanan, kiri Supaya nanti pas tengah Jangan kanan terus Akhirnya kiri kosong Imamnya di sini Imamnya gak di tengah Nah tengahnya ada di situ Pak Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa